Intro Pembukaan pertandingan pada Tindo Trail Adventure Toraja yang diadakan oleh Toraya Malakbi di Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Sabtu 27 Agustus 2022 di serbu ratusan Raider dari berbagai wilayah One Day Trail Adventure yang dibuka di seputar Plaza Kolam Makali tersebut diadiri langsung John Rende Mangontan, anggota DPRD Sulsel juga diadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja dan di 1414 Tanah Toraja, Kapolres Tanah Toraja dan juga pihak Pemkap Tanah Toraja One Day Trail Adventure yang melewati rute bagian barat Kota Makali dan memutari dua kecamatan tersebut diikuti kurang lebih 1.200 peserta yang tergabung dari beberapa wilayah di tanah air Acara yang didukung oleh Forkopimda dan anggota DPRD Sulsel serta anggota DPR RI Eva Stefani Rataba memperebutkan hadiah utama satu unit mobil, satu motor trail, sepuluh motor Honda dan sejumlah hadiah menarik lainnya membawa semangat baru bagi para Raider untuk menjajal Tanah Toraja Bupati Tanah Toraja Teofilus Alorerum dalam sambutannya mengatakan bahwa event tersebut merupakan bagian dari cara Panitia dan pemerintah untuk kembali meningkatkan pengunjung dalam memulihkan ekonomi pada sektor pariwisata Selain itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia sehingga para Raider yang ikut terlihat semangat dalam menjajal wilayah Barat Kota Makale sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Toraja Sementara John Rendemangontan yang selalu tampil memberikan dukungan dalam setiap event yang diselenggarakan di Toraja mengatakan bahwa event-event tersebut harus terus didukung guna menumbuhkan ekonomi warga di pedalaman dengan dijajal para Raider dari berbagai wilayah di tanah air Hari ini kita sudah memulai kegiatan Trailer-Trailer Jemaah Lagi Padada yang dilakukan oleh para Tindo Aventure Ini bahagian daripada menggali semangat dan minat daripada para Trailer-Trailer yang ada di Trajam maupun yang ada di Sulawesi Selatan dan secara nasional karena kita tahu sendiri bahwa sesuai dengan laporan Ketopan Indonesia tadi ada tujuh provinsi yang mengikuti Deraja Lagi Padada Aventure ini sendiri dan ada 23 kabupaten saya Indonesia dan ini sengaja kami gagas sebagai anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan karena saya tahu bahwa salah satu strategi dalam hal membangkitkan semangat orang datang berlumur-lumur bagai Teraja untuk melihat alamnya, budayanya, dan juga keramatan mahan dan iklim Teraja adalah bahagian daripada semacam ini Ketikatan ini memang sengaja didorong oleh pemerintah Provinsi untuk maksud dan tujuan untuk mendorong segera kembalinya para wisata di Tanah Toraja dan keberintah Kabupaten Tanah Toraja menyambut kegiatan ini dengan buduk dan buduk mereka sangat mendukung karena mereka mendukung dari berbagai OPD dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan hari ini dan peserta hari ini berasal dari tujuh provinsi dan hampir 23 kabupaten ada semua perwakilan yang datang pada hari ini dan terus bertambah sampai jam 10 pada pagi hari ini pagi tadi jam 7, pendaftar sudah 1.200 dan masih terus bertambah dan kami berharap pelaksanaan hari ini bisa berlangsung dengan baik dan memuaskan para rider yang datang dari seluruh wilayah Indonesia Dari Makale, Tanah Toraja, Asri Jurnal TV mengabarkan selanjutnya selamat menikmati Kana menikmati mengatollah beberapa HERE Terima kasih sudah menonton!